Selamat pagi dan salam sejahtera. BNNP Kaltara beserta barang bukti sabu seberat 48,30 gram. AMR berhasil dibekuk di daerah Sinjai, Sulawesi Selatan setelah sebelumnya petugas melakukan penyelidikan atas laporan yang diterima sebelumnya. Petugas menerima laporan pada tanggal 10 Januari 2022 bahwa ada upaya pengiriman paket mencurigakan melalui jasa ekspedisi JNT Nunukan yang akan dikirim ke Sinjai. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas akhirnya menemukan narkoba jenis sabu pada paket tersebut. Kabit Pemberantasan BNNP Kaltara, AKBP Deden Andriana mengungkapkan, guna menangkap pelaku petugas bekerjasama dengan jasa ekspedisi JNT mengirimkan paket tersebut ke alamat yang dituju. Setelah paket tiba di JNT Sinjai, kemudian terduga pelaku mengambilnya dan petugas pun langsung melakukan penangkapan. JNT NBK, itu betul. Tentukan satu boris plastik, 48 pokoknya. Kalau kita di sana, kami bekerjasama juga dengan JNT Sinjai, tempat penerbangan tersebut. Di sistemnya itu terjalan, mungkin yang lakukan juga bisa melacak, di dalam posisi barang tersebut, dan pada hari 14.45 itu sampai lah ke sana. Sekarang sampai pagi, kemudian yang bersangkutan, sampai ke tempat di putus, setelah jam 12. Sekarang baru di tempat penerbangan tersebut. Enggak, jadi sama pelaku itu diambil langsung ke tantornya, ke TGNB. Di JNT Sinjai. Sementara itu, untuk barang bukti sabut sendiri, langsung dibusnahkan petugas di kantor BNNP Kaltara. Sedangkan untuk pelaku lainnya, yakni pengirim atau pemilik barang haram tersebut masih dalam pengejaran petugas. Tim meliputan, TVKU.